Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Kita lanjutkan lagi Sekarang untuk nomor 6-10 Dari UTS Fisika Kelas 11 semester 1 Ya ini kita sudah Kerjakan sebelumnya 1-5 Sekarang 6-10 Ya Kita akan mengejakan batang homogen Panjangnya 6 meter dengan masa 4 kilo Diletakkan seperti gambar Bila batang diputar dengan sumbu putar Di titik O Sumbu putarnya titik sini ya Penting untuk diperhatikan Momen inersianya berapa Nah ini rumusnya bukan Maksudnya kita tidak memakai rumus jadi Kita menghitung sendiri rumusnya Ya dasar dari rumus itu Ya integral Inersia adalah Ya M per L L itu panjang dari ini ya Panjang dari sini ke sini adalah L Ya M per L Integral Ini anggap saja titik L1 ya L1 disini titik L2 Jadi dari L1 nya ini min 2 Karena titik 0 nya disini Ya Kita Muntarnya disini Ya L2 nya nanti akan 4 Ya Integral dari L1 ke L2 Ya Kemudian Disini adalah R kuadrat DR R kuadrat DR Nah ini adalah integral Rumus dasarnya Ya kabar buruknya Ini kelas 11 belum dapat integral Ya harus dipelajari caranya Rumus dasar dari integral Kalau kita punya Y sama dengan Integral dari X pangkat N DX Maka Disini akan menjadi N nya turun Tambah 1 Jadi 1 per N Tambah 1 X N plus 1 Ya Seperti ini Nanti dimasukkan batasnya Ini X1 Ini X2 Ini sebagai batasnya X1 Ini X2 Nah ini dihafal saja Ya teori Lebih dalam ya Kita pelajari di matematika Ya Intinya cukup lah Rumus ini untuk mengerjakan ini Ya Jadi nanti inersianya Ini akan Masanya disini adalah Berapa? 6 kilo 6 kilo Eh kok 6 kilo 4 kilo 4 kilo per Panjangnya L nya itu 6 Panjangnya 6 Ini integral dari Min 2 Sampai dengan 4 Ya dari R kuadrat Ya R kuadrat DR Nah dengan menggunakan Rumus ini Maka ini akan menjadi 4 per 6 Ya Kemudian 1 per 3 R pangkat 3 Batasnya dari Min 2 Sampai 4 Nah Ini Maka inersianya Akan sama dengan 4 per 6 Kali 1 per 3 Dalam kurung Dimasukkan 4 Dikurangi Dimasukkan 2 4 kuadrat Pangkat 3 Dikurangi Min 2 Pangkat 3 Min kalau dipangkatkan Ganjil hasilnya minus Ya Jadi ini 4 per 6 kali 3 18 ya 4 per 16 Dibagi Eh dikali 4 pangkat 3 Itu 64 64 Min kali min Nanti plus Plus 8 Ya Plus 8 Ini akan sama dengan Biar cepat Ya Biar cepat Saya Akan Apa 64 Tambah 8 72 4 per 18 Kali 72 Dikalikan 4 Dibagi 18 ya Kali 4 Dibagi 18 Oke 16 16 Ya akan 16 Jawabannya adalah Yang A Oke Kita akan lanjutkan Nomor 7 Momentum sudut Suatu benda Yang dirotasikan Dengan momen gaya tetap Adalah konstan Momentum sudut Disimbolkan L Ya Ini adalah I Kalau momentum ya Moment Ini analogi ya Kalau kita Sebelumnya punya Rumus momentum Linier P adalah M Kali V Ya M kali V Kalau di Gerakan melingkar L Masa ini ya Analoginya dengan Inersia Dan V Analoginya dengan Omega Momentum sudut Suatu benda Dirotasikan dengan Momen gaya tetap Adalah konstan Ya Momen gaya itu Tau Tau ini adalah Momen gaya Ini adalah I kali Alpha Ya Nah Alpha sendiri Adalah Delta Omega Omega 2 Dikurangi Omega 1 Bagi waktu Nah Artinya Omega nya berubah Kalau ada Alpha Kalau Omega berubah L nya juga berubah Ya Momentum sudut Benda Ya ini Yang dirotasikan Dengan momen gaya tetap Ya Momen gaya tetap Berarti ada perubahan Percepatan sudut Adalah konstan Ini salah Ya Momen gaya Suatu benda Yang berotasi Ya Tau ini Tidak mengubah Energi kinetik Padahal Energi kinetik Energi kinetik Rotasi adalah I Setengah I Omega Kuadrat Kalau Omega nya berubah Ini berubah Ini salah juga Pernyataan salah Alasan salah Oke Kemudian Perhatikan gambar Berikut ini Nah ini Kita masuk pada Kekekalan Materi kekekalan Momentum Sudut Batang tidak bermasa Panjangnya 2R Panjangnya 2R Dapat diputar Sekitar sumbu vertikal Melewati pusatnya Seperti tunjukkan pada gambar Sistem berputar Dengan kecepatan sudut Omega Ketika kedua Ini kecepatan sudutnya Di sini Omega ya Omega Ya ketika kedua Masa berjarak R Dari sumbu Secara simultan Ditarik menjadi Setengahnya Yang mendekati sumbu Oleh gaya Arahnya Sepanjang batang Kecepatan sudut yang baru Omega yang baru Omega aksen Gitu aja Ya Maka L1 Ya L1 sama dengan L2 Nah L1 ini adalah M1 Ini inersia ya Ya Inersia 1 Ya Dikali Omega 1 Ini yang kiri 1 Yang kanan 2 Gitu aja ya Tambah Nah Omega nya tetap Karena Di dalam sistem yang sama Kali Omega Tambah I 2 Kali Omega Sama dengan I I I 1 Ya Ini Benda yang 1 Ini benda 2 Gitu aja ya I 1 Ya Dikali I nya Berubah Ya Setelah berubah Ini adalah aksen ya Jadi I 1 aksen Ditambah Eh Dikali Omega Aksen ya Dikali Omega 1 Dikali Omega aksen Omega nya ini dan ini sama ya Karena di dalam sistem yang sama I 2 aksen Omega Saya bilang I Nulisnya apa I 2 aksen kali Omega Omega Aksen gitu aja ya Karena Omega nya sama Ya Aksen itu setelah dalam perubahan Ya I 1 I sendiri I adalah M R Kuadrat Ya Jadi Masa Masanya semuanya M Ya M Dikali R kuadrat R nya adalah R Jadi ini R kuadrat Tambah I 2 Adalah M Kali R kuadrat Kali Omega Omega nya mana Belum Ya Ini kali Omega Tambah Di sini M R Omega Sama dengan Aksen nya disini R nya sudah berkurang Jadi setengahnya Ini kuadrat ya Jadi ini Berkurang menjadi separohnya M Ya Di sini setengah R 1 per 2 R Kuadrat Dikali Omega aksen Tambah M 1 per 2 R Kuadrat Kali Omega aksen Dan disini M nya Karena semua ada M nya M nya bisa dicoret Ya M nya Dapat dicoret Disini Adalah R kuadrat Ditambah Omega Ditambah R kuadrat Tambah Kali Omega ya Bukan tambah Kali Omega Kali Omega Sama dengan Sama dengan Ini 1 per 4 R kuadrat Kali Omega Aksen Tambah 1 per 4 R kuadrat Kali Omega Aksen Disini semua ada R kuadrat nya R kuadrat nya bisa dicoret Semua dibagi R kuadrat Semua dibagi R kuadrat Maka ini akan menjadi 2 Omega Sama dengan Setengah Omega aksen Artinya Disini Kalikan silang ya Disini 2 Eh 2 kali 2 4 4 Omega Sama dengan Omega aksen Jadi Omega aksen nya 4 Omega Ya 4 Omega Yang E Kesimpulannya Omega aksen Sama dengan 4 dari Omega awal Ya Hitung-hitungannya disini tadi Ya disitu tadi Hitung-hitungannya adalah ini Ya Kalian perhatikan ulang Oke Saya lanjutkan soal yang lain Nah Disini Mirip sekali Mirip sekali Hanya saja Hanya saja disini tadi adalah batang Disini pakai tangan Ya Seorang penari berdiri Di atas lantai licin Dan berputar Di tempatnya seperti pada gambar Mula-mula penari tersebut Berputar dengan Menyilangkan kedua tangan Di dadanya Ya Gambar A Ya Kemudian penari tersebut Kembali berputar Sambil merentangkan Kedua tangannya Jadi Omega nya turun nanti Pernyataan pada tabel Di bawah ini yang benar Jadi saat Didekatkan di tangan Omega nya lebih besar Kayak disini tadi Ya Saat ini dekat Omega nya akan lebih besar Jadi Omega nya akan mengecil Ya Omega ini berhubungan dengan Inersia Inersia Adalah M R kuadrat Ya Ya Inersia itu adalah M R kuadrat Ya Karena inersianya yang jelas Disini beda Ya R nya beda R nya beda Disini R nya pasti lebih besar Karena R nya lebih besar I nya juga lebih besar Jadi inersia di B lebih besar Ya Inersia B lebih besar dari inersia A Karena rumus ini R nya kan beda Cuman segini disini R nya segini Ya dari tangannya Jadi inersia A sama dengan B jelas salah Yang benar adalah Inersia A Lebih kecil Dari B Ya Kemungkinan yang benar adalah ini dan ini Ya untuk inersianya Nah Untuk Omega Untuk Ini apa Momentumnya R sama dengan Omega kali R Ya Nah kekalan momentum Momentumnya sama Ya kekalan momentum Momentum sudutnya sama Ya Kekal Jadi yang benar adalah yang E Yang jelas inersianya akan lebih Besar yang B Karena ini lebih rentang ya Inersianya lebih besar Tapi Omega nya lebih besar yang A Kalau Kalau Momentumnya sama Ya oke Kita lanjutkan Karena ini sudah nomor berapa 9 Kita akan kerjakan sampai nomor 10 aja Ya Nomor 10 sekarang Sebuah bola pecal terbuat dari besi Bola pecal terbuat dari besi Seperti ini Ya Sebuah bola pecal terbuat dari besi Oh ya Untuk tayangan yang lain ada disini ya Tayangan yang lain ada disini Link dari apa Ya Pembahasan ini ada di kolom deskripsi nanti Ya Sebuah bola pecal terbuat dari besi Mengelinding pada lantai dasar Dengan laju V nya adalah 15 V ya V V adalah 15 meter per second Jika masa bola ada 2 kilo Ya Ini masa 2 nya Bolanya 2 kilo Gram Diameternya adalah 40 cm Atau 0,2 ya Diameternya meter Ini kan diameter Ini jari-jarinya 0,2 Maksud saya Jadi R sama dengan setengah dari diameter Setengah kali 0,4 Yaitu 0,2 Masanya 2 Maka energi kinetik bola tersebut Energi kinetik Ini perpaduan antara energi kinetik Ya Rotasi dan translasi Translasi Tambah energi kinetik rotasi Ya Translasi kita sudah mengenal dari dulu Setengah M V kuadrat Kalau rotasi Setengah I Ya I Omega kuadrat Setengah I omega kuadrat Sama dengan Setengah Masanya Adalah M Ya V nya tetap V kuadrat Tidak ada perubahan ini Ini dulu kita ubah Ya Ini akan menjadi Setengah I Ini apa Bola pejal Bola pejal I nya adalah 2 per 5 Betul ya Tempat saya cari tadi MR kuadrat MR kuadrat 2 per 5 MR kuadrat Bisa dilihat di google lah Oke Ini akan dikalikan 2 per 5 MR kuadrat Omega sendiri Adalah V per R Jadi disini adalah V kuadrat per R kuadrat R nya bisa kita coret Ya R nya bisa kita coret Set Set Bisa kita coret Kemudian Ininya Setengah dan 2 bisa kita coret Nah Akhirnya kita punya Rumusnya Rumusnya Disini akan menjadi setengah MV kuadrat Ditambah 1 per 5 MV kuadrat Langsung saja nilainya dimasukkan Jadi setengah Dikalikan 2 Dikalikan 15 kuadrat Tambah Setengah Eh 1 per 5 1 per 5 Kali 2 Kali 15 kuadrat Ini 5 Ini bisa habis Ya Jadi 15 kuadrat 1 tambah 2 per 5 2 per 5 Ya 15 kuadrat Itu adalah 225 ya KEK Sama dengan 15 kuadrat 225 1 tambah Ini 2 per 5 7 per 5 Dikali 7 per 5 Dikali 7 per 5 Dikali 7 per 5 225 itu 15 kuadrat 15 Kali ini 15 Lalu dibagi 5 Dapat 3 45 45 kali 7 45 kali 7 Ini kan 45 ya 45 45 45 kali 7 ini Biar cepat Pakai reklator aja ya Pada akhirnya Pakai reklator juga 45 kali 7 315 315 Jawabannya adalah Yang C Oke Kita akan Bahas Pembahasan selanjutnya Ya Di video berikutnya Disini Saya informasikan lagi Ini adalah video kedua Ini video pertamanya Ada disini Di bagian 1 Link dari Playlist ini Ini Kumpulan dari PAS dan UTS Kelas 11 Nanti kalau saya ada Pembahasan mungkin Kimia Atau mungkin Biologi Atau mengatematika Saya jadikan satu Disini aja Foldernya Ya Jadi kalian simpan Linknya itu Di kolom deskripsi ya Oke Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton